Halo guys, aku kali ini mau mencoba bis yang serak Pak Kita terekspor ya, mobilnya Masiru mau saya coba gimana jalan Pak Berapa bisa ngumpung saya lipur di bis ini, ayo Sumpuk kayak bis, agak kayak bis Nah, jadi ini dengan posisi sempit, kalau saya kan, apa namanya, itu udah pol mentop Oke, bisa gak ya? Oh, bisa Kalau bisanya sih pasti bisa Pak Bero Cuman kalau nyamannya, jauh Bisa juga ya Masiru? Iya Ini berlagi, selalu bawa ke belakang Ke belakang berarti 4 4 sih ya? Oh, 4 Ini poselnya 5 ya Pak Bero ya Nah, ini 5 Maaf ya teman-teman, aku gak biasa Pak Bero ya, jadi lupa bikinnya masuknya Sebenarnya, yang bikin gugup itu ini guys, posisinya itu mepet Jadi ini pakai jog racing, itu menghabiskan dimensi dalam kabin Nah, itu Dan Pak Bero biasanya kan sempitnya besar, grogi ini Iya, grogi Biasa grogi Pak Bero Nah, ini teman-teman Ini belakang berapa-berapa juga Kalau merundulan, mendirik-mendirik, kalau lo pakai bis ini gak mungkin ada goyang-goyang gini nih Kemarin bapak bis gini mas, bapak itu yang mobil apa itu loh mas, yang 37 yang apa? Yang, yang gak bisa lakai itu tau Haa? Wah, sama bumi Pak Trap, pasang bumi mas Haa? 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 Ini aja, tapi kalau tumpaannya enggak Haa? Ini rencana kita mau ke Terminal Banjir Putih Di sana Di sana Di Sampai Kek sama Fisari Hanta ya mas? Ya, bel Pak Bero sendiri kan dikenal dengan legend-nya HR ya? Iya, iya Para Fiskasor 20 Para Fiskasor 20 Itu katanya juga lupa dua tuar katanya Oh, karena gak lupa gitu Sebenarnya enggak ya? Enggak Itu tempatnya ada CCTV atau bagaimana? Kamera? Itu kan ada Youtuber di Paku CD ya mas Oh Paku CD Itu kan video Video dia cuma Apa itu? Lutiknya itu Komennya kalau Pak Totoar Oh, itu sebenarnya hanya jujul aja untuk menarik video ya? Iya Tapi mobilnya juga goyang-goyang mas Tapi waktu itu kan kejar-kejaran siapa-siapa Atau Jalan rupang kita masukin Tapi bayar-bayar gini Tapi gak lupa Iya, iya Kalau pakai bis ini misal kecepatan B40 itu Giginya berapa sih itu Pak? Pak Bero Maksudnya? Kalau bis misal kecepatan ini kan pelan ya ibarannya ya? Iya, iya Kecepatan 40 Itu biasanya pakai personal berapa gitu? Gigi berapa gitu? Kalau ini yang lima bisa Pak bisa matikan generator gas aja Gas aja Gasnya aja ya? Iya Kalau dikasih kan gak nyurus Dini kecil Tapi kalau Kalau nyantai aja bisa Bisa ya? Kalau nyantai gitu ya Ini kan juga ini Ini mainnya mas Tapi bisa juga ya mas? Bisa Kan Kalau truk apa ya? Apalagi ini tuh dimensi kecil Yang jelas gak bisa itu ya ini Posisinya ini memang Memang Apa ya? Ngepasin dengan postur saya ini Pak Bero Iya Mungkin kalau saya Badannya besar itu ya Mungkin saya milihnya gak bersep seperti ini? Oh iya mas Erol, aku mau nanya ini Iya Truk ini Kalau dibikin Dibikin kayak gini tuh Maksudnya gimana mas? Kalau gak dibuat cari uang Apa gimana? Cuma dibuat variasi Pasernya seneng aja Apa gimana? Jadi Gimana ya? Kita sebagai youtuber Kita mau mengangkat Dunia modifikasi Pak Bero Jadi dimodifikasi itu sendiri Itu disalip Sama base Lokal Tegal Semarang Tenang Tetap tenang Jadi Kita mau mengangkat Dunia modifikasi Karena Dimodifikasi sendiri itu Banyak industri Yang Bergantung Dari modifikasi Pak Bero Dari Dunia truk itu Dikerjakan Oleh banyak Karuseri Ataupun Variasi-variasi Pengkacin variasi Beda dengan twist Kalau twist kan Baru itu Rata-rata masuk Di karuseri besar Jadi kalau truk itu Ada yang Baginya misal ngambil Di karuseri besar A Terus Nanti Variasi pengawal itu nyusul Jadi disitu tuh banyak Perputaran uang Yang Apa ya Asik lah Kalau kita Angkat Dunia modifikasi Tersendiri Dan Kita juga pengen Membuktikan Dengan dunia Ada sosmed sekarang ini Ada Youtube Tiktok IG atau apa itu Kita juga Bisa menunjukan Ke mata dunia Kalau Indonesia Itu juga bisa berkarya Pak Bero Meskipun Kepodifikasi Saya sendiri Ini pilihan yang ini Itu sebenarnya Kontroversial Kan ada yang bilang Kire kemaki gitu loh Jadi Saya dibilang Kire kemaki Mending ternyata Buat kerja Kasih bak gitu kan Tapi dunia saya juga Sebagai konten kreator Ini sebenarnya juga buat kerja Ya iya kan Buat bikin konten Seperti itu Pak Bero Ya sayang mas ya 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 sebenarnya Kalau dibilang sayang Si Pak Ayang Tapi dibilang Suka sih suka Karena apa Sukanya Ini Cuma diberikan seperti ini Model baru ini Pak Bero Ya ada mas Satu-satunya Yang pertama lah Jadi ini yang pertama Di Indonesia lah Kita bisa Memang klaim seperti ini Dengan konsep seperti ini ya Iya Kalau modifikasi yang lebih Modifikasinya itu Habisnya banyak itu Banyak tertentu lain Tapi dengan konsep seperti ini Kita bisa bilang Kita menjadi yang pertama lah Misalnya aku Elahnya gini mas Mobilnya kok Belakangnya kok Kayak mobil sedan gitu loh Iya Ini memang Bagian belakang itu Kita mengambil Bentuk dari Mobil Civic Mak Bero Cuma gak di aplikasikan Civic full Satu Civic gitu Kan gak Tapi kita ambil Penyesuaian Supaya Estetikanya itu Dapet Aku tadi masuk Masuk garasi Tadi deh mas Lihat belakang ini Saya kira mobil sedan apa ini Loh Lupanya truk ya Hehehe Aku ini Di Pantura Sudah Kenangan Sudah Kenangan masa lalu ini Kenangan masa lalu ini Pak Bero ada kenangan apa ini Pak Bero dengan Pantura ini Dulu Zaman belum ada tol Ya kenangannya ya gitu Lalu macet kita baru jalan Tidak bisa jalan Tidak bisa jalan Tidak bisa jalan Tidak bisa jalan Kenangannya cuma itu aja Saya juga ingat Saya itu dulu kalau waktu Belum ada tol Dan mulai ada jalur Pantura itu di beton Saya itu yang membuka jalan Kalau malun Kalau bis-bis itu Tapi Itu tidak boleh ditiru sih sebenarnya Jadi Apa ya Kita Banyak seru-seruan itu Pak Bero Kan Macet itu kan Kita bukan jalan untuk bis Tapi kalau ada petugas Kita juga diorak-oyak Sebenarnya Karena ilegal Ya nggak 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 Kalau jalan Tangkep Itu aku pernah ngalami itu Pak Bero Waktu ini Jalan ini dulu di Sebelum ada Jalan tol Yang Trans Jawa ini Dulu kalau sebelum ada tol itu Terakhir kan berarti Kepajagan Pak Bero ya Iya Selisihnya Berapa jam itu Pak Bero Setelah ada tol Sama sebelum Tol semua ini mas Selisihnya banyak Masuk-marin itu kalau Udah terjadar yang paling masuk Japat Sama puluh kebang Puluh kandung Sekarang jam dua Sudah masuk Jam dua jam satu Berarti cepat ya Berarti kalau Pak Bero sendiri Kalau udah masuk Di sana Itu langsung istirahat ya Sekarang tidur Oh tidur ya Saya bisa bayangin aja Eh Pak Nah dengan usia Pak Bero sekarang Berapa Pak Bero? Mohon maaf 57 Mas 57 Tapi masih fit Wah jelas Nah Aku usia Usia itu kan waktu jiwa muda Oh jiwanya Nah Mungkin jiwa itu yang membuat Tenaga itu Tetap Tetap muda ya Pak Bero ya Soalnya kerjanya senang mas Oh seneng ya Jadi Profesi itu juga Menjadi sesuatu yang menyenangkan Maka Insya Allah Pikirannya juga Enjoy Fresh Terus jadi gak ke Abang Sampai gitu ya Pak Bero ya Iya 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 Soalnya kerja kalau nyaman Senang itu Enak mas Terus pikiran ya Pencawa gak ada masalah 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 Itu ya Jadi Tips Bekerja dengan Apa Nuh Suka Ya susahnya itu Pak Kalau jala macet Jala macet Jala macet Mas ya Di Pali itu Mas ya Pali itu Anu Wah Jala macet Kita kanam Yang Kan malah anak kampung Oh iya Turun-turun Aku pernah situ masuk Dengan Lika Oh iya iya Itu Itu mesti Yang Apa ya Mungkin yang kayak gitu kan Gak tahu maksud dari Driver bis Dimana Disitu kadang menkanam sendiri Kosong Pak Bero ya Kayaknya itu sayang Sedangkan Bisitu kan udah ada jadwalnya Dengan penumpang kadang yang Misal apalagi pas dari Minggu malam Senin gitu ya Senin pagi itu kan Banyak penumpang yang Langsung mau beraktivitas gitu Apalagi ya Nah itu jadi Kadang Dimana aturan tetap aturan Tapi Di Indonesia sendiri toleransi itu Harus dikecewarkan juga ya Ya Kita kan belum penumpang mas Ya betul Dulu kan kita penumpangkan Mengejar waktu Untuk ke Indonesia juga Jangan salah Ya Saya yakin kalo Pemudiku sendiri itu Kalo disuruh milih itu Antara kecepatan 80 Sama 100 lebih itu Pasti milih 80 Pak Bero ya Kalo memang tidak ditutup Untuk tempat waktu istilahnya ya Tapi disitu kan Apa ya Harus ada Ketempatan waktu itu tadi Teman-teman Ya Ini Pak Bero Mau tanya ya Ini kan Dunia sosmed itu kan Kita juga Banyak penonton Yang Dikata dulu Anak-anak gitu ya Misal ada yang Suka kan dengan bus Sebagai maniak itu Pasti Maniak Entah itu maniak truck Atau maniak bus Itu pasti pingin Aku pengen jadi super truck Aku pengen jadi super bus Kalian jadi super bus Enak gitu lah Adem Terus apa ya Gak 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 Senggup cari kekuatan gitu Tipsnya apa Pak Bero Supaya Orang bisa Menjadi driver bus Ya harus Belajar Mas Belajar 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 Mas Belajar Mas Oh gitu ya Terus biasanya Berarti kalo Jadi kenek dulu itu Itu biasanya Diajari sama Driver aslinya Pak Bero ya Iya Maksudnya mana Mas Lurus Itu masih subah Oh Nah Pak Bero sudah lupa guys Jalan paturan guys Hahaha Nah ini masih subah Oh ya ya Dikiranya terminal Banyu Bunte guys Nah Berapa tahun masuk ke sini mas Itu yang satunya Pak Bero Itu apa itu Nah ini bukan yang orang agang Nah itu bukan yang sana lagi Sini ya pas Serok Serok Alah sekali Nah ini guys Traffernya siapa ini Pak Bero Mas Mas Taruh ke depannya ya Ya Aduh hari kok orang Mudur jejer Pak Bero Mudur jejer Sel juju Oke teman teman ini Pak Bero Sedang Jejer Oke Dengan HR Aduh 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 Coba dilihat Pani Sobernya Ini sama Pak Sokip ya Salaman dulu Ya Sampai di terminal Banyu Bute Akhirnya Pak Bero Sudah bertemu Ehm Dengan Viz Darianto Setelah tadi Naik Canter Explore Mumbul-mumbul Gata Panas Dan lain-lain ya Pak Bero ya Ini aku mau ikut mas Mas Pani Ke Jakarta Oke biap Tos Oke hati-hati Hati-hati Terima kasih